Intro Aksi mengherankan dilakukan oleh calon kepala desa di Lampung Timur yang nekat mencuri sebuah ponsel di kantor polisi padahal calon kades ini sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian Seorang calon kepala desa di Lampung Timur malah mencuri ponsel saat antri membuat SKCK di kantor kepolisian Peristiwa ini terjadi di Mapolres Lampung Timur pada selasa 8 Agustus 2023 pagi Pelaku berinisial KB, warga kecamatan Wajepara itu ditangkap keesokan harinya Kepala Satreskrim Polres Lampung Timur, Inspektor 1 Johannes Eperisi Hombing mengatakan korban berinisial DY, warga kecamatan Bumi Agung Dari pemeriksaan diketahui pencurian dilakukan saat pelaku menunggu antrian membuat SKCK untuk mendaftar calon kades sumber rejo Korban sedang antri untuk perpanjangan SIM Keduanya duduk berdekatan di ruang tunggu, kata Johannes dihubungi daripada Lampung Saat korban melakukan transaksi pembayaran perpanjangan SIM, pelaku menggasak ponsel tersebut Ponsel korban tergelatak di kursi ruang tunggu Pelaku yang melihat korban lengah langsung mencurinya, kata Johannes Korban baru sadar ponselnya hilang saat mengecek kantung celana Korban lalu melapor ke SPKT Polres Lampung Timur Polisi kemudian memeriksa video rekaman CCTV dan melihat pelaku mencuri ponsel korban Dari data pelaku dilayanan SKCK diketahui domisili pelaku Pelaku pun ditangkap tanpa pelawanan di rumahnya beserta barang bukti berupa ponsel milik korban Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara tutur Johannes Terima kasih telah menonton!